Kenapa menjadi seorang muhalaf? Banyak masih teman-teman yang bertanya demikian ya. Sebenarnya sudah banyak cerita aku tentang perjalanan muhalaf ini karena aku mau menikah. Jauh sebelum aku menikah itu, ada cerita di balik itu. Lesbeklah dulu aku ya. Jadi agama Islam ini sebenarnya dulu agama yang paling ku benci. Jangan sakit hati dulu ya teman-teman ya. Tapi dari kebencian itu berubah menjadi cinta. Jadi kata orang, jangan terlalu benci akhirnya nanti bisa berbalik anak. Seperti itu lah. Jadi waktu kecil itu seringkali aku mendapatkan gulian dari teman-teman aku yang beragama Islam. Eh orang batak kau makan badi. Seakan-akan kami itu menjijikan gitu. Seakan-akan kami itu terhina gitu kan. Anak-orang kampung yang pokoknya dikucilkan, dibunuh. Sebenarnya kami di sana itu teman-teman mayoritas. Tetapi kami tidak bergabung dengan orang-orang yang mayoritas Islam di situ. Kalau di tetangga di kampung kami itu memang ada yang muslim, tetangga kupas. Di sebelah rumah kami, dari kecil kami bertetangga. Tetapi Islamnya itu bukan Islam yang panatik dia. Bukan kayak Islam-Islam yang aku jumpai di suatu tempat ini, di sekolah aku ini kan. Jadi dari kampung ke sekolah itu agak jauh waktu itu kan. Kalau di dekat sekolah aku SD itu memang garis panatik gitu kan. Sehingga dianggapnya kami itu orang yang dekil, mau jorok, makan badi. Pokoknya terhina kali lah perasaan aku. Jadi timbullah rasa benci kan. Gimana kita nggak benci kan? Kita mendapat perlakuan yang tidak enak dari orang-orang yang beragama Islam. Sering bertambahnya usia aku, ternyata Islam itu nggak demikian. Jadi singkat ceritanya lah ya teman-teman ya. Kerjalah. Bertemulah dengan sang suami. Udah bertemu dengan sang suami. Berteman kami kan. Berteman dulu kami nih teman-teman. Biasalah di tempat kerja itu. Kita kan bertemu dengan orang-orang yang berbagai macam. Kemudian suatu saat beliau ke rumah bertamu gitu kan. Udah ke rumah bertamu itu dia mau sholat. Udah mau sholat, waktu maghrib itu udah lewat. Jadi dia menumpang sholat lah di rumah gitu kan. Biasalah. Tapi heran. Kok orang muslim itu tidak boleh terlewatkan sholatnya ada apa gitu kan. Kalau orang kita Kristen kalau ke gereja, ya ke gereja nggak ke gereja gitu lah kan. Nggak seperti yang diwajibkan kalau ditinggalkan dosa. Kalau muslim itu kan kalau nggak sholat kan dosa kan. Karena itu sesuatu yang wajib. Sholat lah suamiku ini dipakainya apa teman-teman. Waktu itu kan adalah sarung helak. Yang kakak aku yang pertama tinggal di rumah. Itulah karena aku melihat orang-orang yang mau sholat itu bapak-bapak di situ. Pakai sarung aku kasih lah tuh. Nah tempat tumpuan sujudnya itu nggak ada lah saja ada di rumah kan. Mintanyalah kertas gitu. Jadi aku bertanya ada apa sih di ajaran agama Islam itu kok sepatu itu terhadap agamanya. Setelah aku belajar sekarang baru aku tahu ya kan. Itu yang membuat aku jatuh cinta salah satunya kepada umat muslim ini teman-teman. Melalui suamiku tadi ya kan. Mungkin kalau aku ketemu dengan laki-laki yang tidak berahlak nggak jadi aku seorang muslim. Itulah yang dibilang suamiku tadi itu. Aku tuh dulu nggak mau menikah dengan dia. Carilah yang seiman gitu ya kan. Karena susah bagiku untuk menerima yang tidak seiman ini teman-teman. Dari adat istiadat, dari kebiasaan-biasaan silaturahmi. Itu sangat susah memang kita jalankan sehari-hari. Hal yang aku pertimbangkan teman-teman sebelum aku mu'alak itu. Bagaimana caranya untuk menitak restu kepada orang tua itu terutama yang lebih berat ya. Walaupun sebenarnya di keluarga kami itu adalah hal yang biasa. Walaupun itu hal biasa. Tetapi bagi orang tua alangkah baiknya seiman kan. Setelah aku kasih penertian terhadap orang tua aku. Akhirnya orang tua aku lulus juga ya. Karena juga sebelum kami menikah itu aku udah kasih tahu sama orang tua aku. Bahwa aku berteman dengan seorang laki-laki yang beragama muslim. Dan beliau juga sudah pernah ketemu dengan kedua orang tua aku sebelum menikah ya. Sudah aku kenalkan gitu. Kemudian singkat ceritanya. Karena itu tadi perkenalan itu tadi. Aku jatuh cinta terhadap muslim ini karena ahlak seorang laki-laki. Begitulah judul ceritanya teman-teman. Bukan karena apa-apa teman-teman. Bukan karena ahlak seorang laki-laki muslim. Begitu. Jadi sekarang ini ceritanya. Ini teman-teman cerita aku ini. Jatuhlah pula kepada adikku sekarang ini. Kalau adikku gak susah aku lagi untuk mendapatkan restu. Karena aku sudah memulainya di keluarga aku kan. Tinggal dia lagi terbuka. Kapan hatinya? Almarhum ibuku dulu sudah merestuinya. Sudah memberikan lampu hijau. Mungkin bapakku karena pelajaran dari aku gak begitu keras ya. Yang jelas dipertanggungjawabkan anaknya. Jangan dipermainkan itu bapakku. Jangan bawa ke jalan yang sesat. Bawalah ke jalan yang benar. Karena apa yang dilihat bapakku. Semenjak aku menjadi seorang muslim. Banyak hal-hal yang berubah dari aku teman-teman. Dari cara sidik pandangnya berbicara. Yang menghadapi situasi itu. Aku jauh lebih dewasa dibandingkan saudaraku yang lain. Walaupun ada kakak abang aku. Aku jauh lebih dewasa di mata kedua orang tua aku. Gitu ya. Demikianlah teman-teman curhat ini. Nanti kalau ada pengalaman pribadi yang lain. Kadang aku sudah lupa-lupa ingat. Aku sering ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.